Sih 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 Oke, balik lagi sama aku, Made. Kali ini seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail dari video ini ya, kali ini aku bakalan mukbang seblak bakso dan sosis kanceler singles. Nah, biasanya kalau aku mukbang seblak itu kan selalu beli ya seblaknya. Tapi kali ini aku mau masak seblak simple ala rumahan yang pastinya itu praktis banget, apalagi buat anak muda yang mager atau males masak ribet, guys. Disini aku udah siapin kencur yang udah aku geprek dan pastinya udah ada kerupuknya juga ya. Kalau bikin sebelah itu wajib hukumnya ada kencur dan juga kerupuknya. Dan di sebelahnya ini ada mie instan beserta bumbu-bumbunya. Dan ini dia guys kuncinya yang bakal bikin sebelahnya itu jadi super enak. Bakso dan sosis canceller singles. Jadi ini tuh juga bisa jadi solusi ya buat kalian yang mager atau males masak ribet. Karena kemasan dari bakso dan sosis canceller singles ini tuh praktis banget ya. Jadi ini tuh juga udah matang bisa langsung dimakan. Atau bisa dijadiin topping apapun itu guys. Dan satu kemasan ini tuh isinya 4 bakso ya jadi gak usah khawatir lagi kalau bakalan ada sisa. Soalnya ini tuh udah porsi sekali makan pas banget. Kalau kurang ya tinggal buka lagi guys 2 packs 3 packs dan seterusnya. Oke langsung aja kita proses ke masaknya. Oke langkah pertama untuk sosis dan bakso nya bakal aku potong-potong guys. Sosis nya aku bakal potong-potong kecil-kecil kayak gini. Baksonya. Ini bakso nya aku bakal potong-potong jadi 4 bagian guys. Kayak gini nih. Nah. Ini juga sama aku bakal potong-potong jadi 4 bagian. Pertama kita tumis kencurnya ya. Numisnya itu pakai ini guys. Minyak dari instan nya. Ini tuh udah mengandung minyak juga ya. Jadi kita bisa tumis pakai ini. Oke. Masukkan kencurnya ya. Lalu kita tumis guys. Sampai bawahnya itu keluar. Oke. Kita oseng-oseng. Tuangin air secukupnya aja. Boleh masukkan juga bumbu mie instan nya sekalian guys. Oke setelah itu kita bisa masukkan kerupuknya ya. Biar teksturnya itu apa namanya lembek. Nggak keras. Itu aku pakai mie instan yang pedas guys. Biar karena sebelah itu kalau pedas jadi makin enak. Masukkan mie instan nya. Kita aduk-aduk. Oke terakhir masukkan sosis dan juga bakso canceller singles nya. Nggak perlu lama-lama ya. Karena sosis dan juga bakso canceller singles itu udah mateng. Jadi ngerebusnya cukup sebentar doang. Nah ini dia guys. Udah jadi. Saatnya kita hidangkan di piring. Mantap. Nah ini dia guys. Resep seblak praktis hanya dengan 5 bahan aja. Dalam waktu 5 menit udah bisa bikin seblak terenak yang pernah ada guys. Buat kalian yang mager masak. Bisa juga ya rekuk resep seblak praktis ini. Mau di rumah. Lagi camping. Atau lagi di kantor. Atau malam hari tiba-tiba kelaporan gitu. Bisa juga bikin seblak bakso dan sosis canceller singles ini. Karena bikinnya itu simple dan nggak makan waktu lama guys. Oke daripada kelamaan langsung aja yuk ke makannya. Sebelum makan mari berdoa dulu. Oke sebelum makan seblaknya. Aku mau cobain dulu yang dari kemasannya langsung guys. Aku mau cobain bakso nya dulu. Praktis banget kan. Tinggal dibuka. Nggak usah pakai gunting atau apapun. Tinggal makan kayak gini. Sikat. Wah ini bakso dagingnya itu padat banget. Full daging. Beda banget dengan bakso yang banyak tepungnya. Sekarang cobain langsung seblaknya. Sikat. Kentu bisa makan langsung saja. selamat menikmati kalau canceler udah ngeluarin produk itu daging itu enggak kaleng-kaleng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makan dari kemasannya langsung itu aja udah enak apalagi dibikin sebelah kayak gini guys jadi makin enak hmm makin enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sosnya guys cobain yang dikemasannya terima kasih selamat menikmati 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 nasty selamat menikmati 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 selamat menikmati